Intro Yo what's up guys Welcome back with minigame Plants vs Zombies 2 guys Oke jadi setelah kemarin gue sempet Bernosalia di game Plants vs Zombies pertama Sekarang disini gue pengen nyobain Plants vs Zombies 2 Guys jadi pastiin dulu kalian kasih like dulu Dan subscribe dulu ke youtube channel gue Kalo udah kita bakal aja langsung Nyobain bareng game Plants vs Zombies 2 Ini guys Let's go kita play saja Gue jujur belum pernah coba sama sekali Yang Plants vs Zombies 2 Jadi gue penasaran juga Apa yang akan terjadi di Plants vs Zombies 2 ini Dan oke ada intronya dulu guys Seperti biasanya ada tembak-tembakan Dan itu ada Ada kayak semacam zombie dari Mesir-Mesir gitu guys Oke Menarik nih Seru nih kayaknya nih ya Boleh juga ya Dan kita Oh ada fundamental Kita play through aja deh ya Kita langsung saja mainkan Kita lihat dan Grafiknya lebih bagus yang gue lihat ya Dan Oh iya bener guys Grafiknya itu lebih bagus dari Plants vs Zombies pertama ya Pastinya lah ya Dan kita lihat Dulu aja Nanti ada apa lagi Perbedaan-perbedaannya Dan Ya sejauh ini baru kelihatan grafiknya doang ya Dan Kan tadi Satu bunga matahari itu worth it dengan 50 guys Oke Kalau di yang pertama kan worthnya itu 25 ya Kalau disini tuh harganya 50 guys Satu Mataharinya Alright Menarik juga Mahal juga harganya satunya ya Lumayan ya Oke Dan kita lihat Gue sudah menaruh ada 3 Penembak kacang polong Yang sudah siap membunuh semua zombie-zombie yang ada Kita pasang 4 aja Let's go Mantep dah coy Kita pasang lagi guys 5 Bayangkan 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 ya Untuk mengalahkan zombie-zombie yang ukuran biasa doang itu ya Oke set Kita pasang lagi coy 6 coy Mantep dah Sikat semua mang Sikat semuanya guys Dan Gue mendapatkan Apa? Gue mendapatkan Oh masih sama ya Level kedua kita mendapatkan si Penghasil Matahari itu ya Oke Kita mendapatkan Sunflower ya disini Dan kita lihat lagi nanti Apakah ada kartu-kartu baru Atau bagaimana guys Kita lihat aja nanti ya Dan disini ada Ya bunga matahari Bisa kita pasang Oke Masih sama sejauh ini Kita pasang lagi Bunga matahari Agak banyak Supaya dia bisa memberikan kita Puni-puni uang yang mantep ya Oke ini enak sih Satu Satu Apa Mataharinya itu harganya 50 coy Jadi enak banget Dah sumpah Cepat kaya disini berarti ya Kita pasang 2 line aja Supaya menghasilkan Uangnya cepet coy Oke Abis itu gue bakal pasang disini Kita tembak-tembakin Piu-piu-piu Kita pasang 3 baris deh coy Supaya cepet banget Menghasilkan Pudi-pudinya ya Set set Kita pasang disini lagi Gue pasang disini Oke set Mantep dah bos Kita pasang Oh kekurangan duit Gue nih Oke set Nah kita pasang disini Oke Kita pasang lagi disini Oke udah aman disini Emusinya sudah aman Sejahtera semuanya ya Alright 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 Let's go final wave guys Kita pasang di bawah Dan Gue bakal pasang lagi disini Dan kita pasang lagi di atas coy Sudah selesai Selesai Sudah kuat banget pertahanan ini 3 baris buat sunflower 3 baris si kacang polong Penembak Dan kita menang dengan sangat mudah Dan Gue mendapatkan kentang guys Oke Kita mendapatkan Kentang benteng Yang akan menjaga Pertahanan kita Walnut ya Oke block the zombies ya Seperti di plan versus zombies kedua ini Permainannya lebih cepet Gue berasanya Karena Dia kasih Satu Matahari itu Harganya 50 coy Jadi Lebih cepet ya Permainannya ya Alright Kita langsung saja Kita farming Farming dulu coy Dan Gue akan pasang dulu Matahari yang banyak Kita pasang disini Abis itu Kita pasang lagi disini Penembak Satu lagi Oke Bunga matahari Kita pasang disana Alright bro Kita pasang 3 undang Supaya Bisa memberikan Puni-puni Uangnya tuh cepet ya bos Oke nih kita pasang sini Karena Dia udah ada zombie yang Con ya Jadi kita Mesti Ada Penembak Extra coy Oke Kita pasang sini lagi Nice 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 Udah mantep Sini Abis itu Gue akan pasang Tentang lagi aja Iseng Si iseng aja itu Supaya lebih kuat aja ya Kita pasang lagi disini Dan the final wave coy Cepet banget coy Oke 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 Gue akan pasang disini juga Kita pasang lagi Kentang disitu Penembak Kita pasang 3 biji Oke oke Jujur gue suka Sama play versus zombie coy Karena Kita bisa ngatur strategi Gue demen Pokoknya sama game-game Strategi-strategi Gini gak tau kenapa Kayak Nyandu gitu coy Coba kalian Kalau deng Suka juga dengan game-game Strategi-strategi Kayak gini langsung aja Kasih gue di komen box di bawah ya Dan Kita sudah memenangkan Hari ketiga dengan Sangat mudah Sangat ezet guys Dan gue mendapatkan Miner Oke Kita langsung aja Bakalan coba pakai Miner ini Buat Semakin memperkuat Pertahanan kita ya Let's go Dan kita disini Dikasih 3 baris miner coy Oke Dan tadi zombie-nya Ada yang Pakai kaleng coy Berarti kita Mesti lebih hati-hati Karena si kaleng itu Bakalan Wadaw Langsung diserang bos Tapi gak apa-apa sih Ada miner sih Diemin aja Gue akan fokus Tanemin dulu aja Jadi kita gak usah panik Kita masih ada pertahanan Si miner-miner itu Banyak ya Let's go Let's go Kita tembak-tembak aja Dia bakalan meledak Soalnya coy Set Guar Dia meledak gitu langsung Gue bakalan Diemin dulu aja sih Sebenernya sih Karena Gue pengen Pasang Si sunflower Dua udak Jadi gue mesti ancurin Miner yang Barisan ke 1, 2, 3, 4 Dari belakang itu ya Oke 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 Diemin aja Biarin Biarin aja Biarin aja ya Biarkan saja dulu guys Oh kita udah bisa buang Ternyata disini guys Oke Kalau udah bisa buang Kita buang aja Mendingan ya Supaya lebih cepet ya Kita pasang disini Nah Mantep nih Kita pasang disini Terus ini minernya Kita Biarin aja disitu Oke Abis itu Abis itu gue pasang Potato Gak usah deh Ini final wave ya Biarkan saja Kalau begitu Kita pasang aja disini Ini udah aman Karena ada Peledak ya Oke Dan ya Udah aman semua Kita tinggal Diem-diem aja Dan Kita lihat Mereka semua Meledak guys Kena bom Yang udah gue pasang ya Oke Kita Udah lah Biarkan saja Diemin aja Daripada kita pasang-pasang apa Makin lama Biarkan dia meledak 3, 2, 1 10 daun Mantep dah bos Mantep dah Dan Gue mendapatkan Cabbage Kalau gak salah ini ya Kita coba lihat dulu coy Kalau gak salah ini namanya cabbage Ya bener kan Dan dia bisa nembak jauh gitu coy Oke Kita sudah mendapatkan Banyak kartu-kartu item baru disini coy Dan kita lihat Oh Sekarang ada Oh barisnya udah kebuka semua Dan ada Oh Ada graveyard coy Oke gue inget graveyard ini bahaya Karena dia bisa Ketika nanti udah serangan terakhir Dia bisa muncul dari sini coy Jadi gue mesti Wait a second Wait a second Gue bisa atur strategi Tapi seperti biasa Kita pasang dulu sunflower coy Karena sunflower itu penting ya Dan gue akan pasang disini Penembak-penembak ini coy Supaya Kita bisa matiin juga Dan ini graveyard Mesti kita hancurin sih ya Oke Mau gak mau gue pasang disini Supaya kita bisa menghancurkan graveyardnya Kalau gak nanti Zombie bisa tiba-tiba muncul dari Barisan depan coy Itu bahaya ya Dan gue butuh cabbage juga Disini kita taruh aja si cabbage Oke Dan gue pasang miner disitu Kita pasang bunga matahari Oke ini udah lebih seru nih ya Bunga matahari udah aman disitu Kita pasang penembak Pew-pew-pew Di atas belum ada yang nembakin Ternyata guys Oke siap-siap Udah mau ada wave coy Oke gue akan pasang miner disitu Oke kita sudah mulai diserang coy Gue akan pasang penyerangan juga disini Disini juga Kita pasang bunga matahari juga Kita pasang tentang buat protection Oke ini kita pasang sini Ini kita pasang cabbage penembak Pasang sunflower juga coy Supaya ada penghasil-penghasil uangnya ya Dan sudah selesai semua Tamat selesai Mantep dah tempat kita masih aman terjaga guys Dan gue mendapatkan Botol apa ini guys Kayak semacam botol cabai Dan si Dave Hello Dave Hey neighbor Can I borrow that sauce? Oke Dan ini bisa buat Oke dia makan Dan kita lihat Apa yang akan terjadi Dan Seperti dia kepedesan coy Dan oke Ada mobil dia itu coy Dan kita bisa Membeli item Kalau gak salah dari mobil dia ya Kita coba lihat aja Dan si Dave datang lagi Dengan mobil dia Welcome to ancient Egypt Wow Oke Dan kita sudah ada Di ancient Egypt guys Alright 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 That plant looks hungry If only there was something That you could feed it Oke Kita bisa kasih makan Sepertinya Dan ya itu ada Zombie-zombie Dari Mesir-Mesir gitu Ceritanya ya Oke dan ini ada Oh drag plant Foot onto the plant Oh wow Wow Kita bisa bikin Tanemannya jadi mantep Dengan kita Mendrag Kayak semacam Seednya gitu ya Oke guys Dan disini kita Udah harus siap-siap Dengan pertempuran Yang akan datang coy Oke mantep dah Dan sekarang ini ada Mapnya di Egypt coy Seru juga ya Ada Wow Itu kenapa Bisa ada listrik-listriknya Gitu guys Oke pokoknya Kalau kita Merasa Pertahanan kita gak kuat Gue bisa pake Seed yang ada di kiri bawah Dan nanti langsung Jadi turbo Gitu lah pokoknya ya Oke guys Seednya kita Oh Gue taruh dulu sini Oke mantep dah boss Ya gak ada apa-apa Gue nembakin apa Deren Astaga Kita pake kebech aja Dulu Sup Kebechnya Bekerja juga Oke Gue akan pasang Juga disini Miningnya itu Waduh Waduh Sepertinya miner gue Belum keburu muncul Udah keburu mati nih ya Wait a second ya Kita agak sedikit terancam coy Kalau gitu kita pake disini Setembakin boss Mantep dah Biar miner gue Kagak dipunyah Tuh masih zombie ya Oke Di atas Kagak ada pertahanan guys Oke Oke Bahaya juga nih Gue bisa kecolongan Gini nih Kita pakein turbo Eh gak usah deh Cukup lah itu ya Dia bisa ditangani gak ya Kita liat Kita liat coy Please Pertahan Satu Dua Tiga Sekali lagi Sekali lagi Oke Pas banget coy Pas banget coy Ini kita pasang sini Kita ambil set ya Oke Siap-siap Untuk pertempuran yang lebih serius Gue bakal taro disini Kita pasang kebech Abis itu kita pasang disini Kita pasang miner sini Oke Pokoknya kita mesti bergerak Dengan cepat ya Wow Itu ada bossnya boy Kita tembak aja bossnya Biar mati Oh ya Elah kirain serem ya Kagak ada serem-serem ya Ini kita pasang sini Oke Sambil kita ambil-ambilin Sambil kita pasang bunga mataharinya guys Gue pasang juga di Oh udah serangan terakhir Udah santu ya aja Kalau begitulah Udah serangan terakhir bos Kita pakein aja beginian Wow Dump Langsung pop up Gede banget itu ya Kayak bechnya ya Dan gue mendapatkan map guys Oke Kita mendapatkan peta disini guys Kita lihat peta ini Map of space timeness Alright Kita lihat Apa yang bisa kita lakukan dengan peta ini Alright Ini ancient Egypt Oh good news ya Dan Ya Ini kita map kita tadi Ancient Egypt Dan disini ada pirate seas Ada wild west Ada frostbite cave Wow seru banget coy Oke Tadi kita udah main di level 1 Dan sekarang kita bisa langsung aja masuk ke level kedua guys Dan ini ada banyak level yang bisa kita mainkan Wow Seru banget coy Plant versus zombies 2 ini lebih bervariatif ya Gue bakalan dapet Taneman apa lagi coy Dan si Dave dateng lagi Dan ya dia ngomong-ngomong Disini ada coin Disini ada coin kita dikasih coin coy Coin itu bisa buat Tambahin seatnya guys Oh I see I see Daripada kita tungguin yang di atas Jatuh-jatuh Kita bisa beli Kalau kita kepepet ya Oke Ready set plan Seperti biasa Gue bakal pasang dulu aja Wow ada graveyard guys Graveyard ini Mesti gue hancurkan Ini cepet juga serangannya Bos BTW Gue akan pasang Pew-pew-pew disini Oke Abis itu disini Belum ada serangan ya Gue pake Wait a second Gue akan pasang mining aja deh Miner Maksud gue bukan mining ya Kita pasang miner aja Mesti dia bakalan Perburu hidup dulu Oke kita liat aja coba Bangun miner Come on Come on miner Bangun kamu Bangun kamu Nice Pas banget Nice I love the momentum guys Kita pasang disitu Sambil kita pasang Bunga mataharinya Seatnya kita ambil Ini kenapa ada yang merah-merah Begitu dah Ini si raja Mesirnya kita pasangin ini aja deh Kita pakein miner aja coy Oke Gue pasang ini Kita pasang Oh wait a second Wait a second guys Kita mesti menghancur Wow Oh bisa diambil ya Ternyata ya Sama dia ya Sun kita ya Oke gue akan Giemin aja ini Biarin aja dia disini Abis itu Kita Pasang lagi Matahari guys Sebenernya ini gue pengen Pasang penembak-penembak Tapi tanggung gue udah pasang miner Supaya gak Mubazir ya Jadi dia ngapain itu Oh diambil guys Diambil guys Ini Wait a second Wait a second Kita pasang situ Ini kita taruh sini Ini kita taruh sini Oke Oke guys Oke guys Ini kita taruh sini Dan Yap 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 Ini kita pasang disini Buat jagain Oke Batch kita pasang disini juga Oke Kita pake aja Buat Kemana Gue juga gak tau Itu pake kemana Yaudah lah Kita pake aja disini Daripada hilang Seatnya yang dari langit itu Oke guys Kita pasang sini Kita pasang sini Pasangin Oke Oke Pertahanan gue udah cukup baik Guys Kita pasang minernya juga Buat jaga-jaga Oh no Mau dicuri guys Tadi Biji-bijian kita Matahari itu Tidak Jangan Tidak boleh Kamu dicuri ya Kita pasang disini Biar si rajanya Langsung Go in ya Rajanya sih Sebenernya gak ada Apa-apa coy Dia cuma bisa Narik sun doang Sisi dia lemah banget Dia gak sekuat Zombie-zombie yang lain ya Dan Oke Selesai bos Selesai Nice Kita mendapatkan Oke Gue lupa Ini bisa apa ya Tumbuhan ini bisa apa Gue lupa coy Kita coba lihat aja Bloomerang Hit up to three targets In its lane twice Oh Dia bisa nge-hit langsung Tiga zombie di lane yang sama Wow Menarik Kita langsung aja coba Tapi sebelum itu Gue pengen lihat dulu Disini kanan atas Ada kayak semacam Shop Oke Si devil lagi ngomong Gue pengen ke shop Oh Kita disuruh kesini Kita let new quest Dan kita play saja ya Oke lah Kalau begitu ya Kita disuruh dev untuk ke quest Yaudah kita ikutin saja Perintah dia ya Look it Bloomerang Dan Si bloomerang ini Bisa Nge-hit Oh Dia bisa nge-hit langsung Tiga gitu coy Mantep banget dah Oke 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 Oh ini kayak semacam Minigamenya lagi guys Gue akan pasang di Disini dulu sih Kayaknya sih Oke Buat jaga-jaga Kalau tiba-tiba Dia nyerang ke tengah ya Oke Seatnya kita pasang Dan kita coba Kalau belum merang dikasih Seat bisa apa Wow Wow Dia bisa nyerang Kesamping-samping juga coy Keren dah Wow Dan ada zombie-zombie Sandstorm Datang nyerang coy Oke guys Ada coin Kita ambil aja Come on Kasih kartu lagi dong Oke kita taruh sini Kita ambil aja Siltnya guys Oke 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 Siap-siap Untuk serangan Final wave-nya Di atas Belum ada Belum merangnya coy Bagaimana Itu tidak bisa Tidak boleh begitu ya Kita pakein aja Kombo Serrr Langsung Langsung hilang Semua zombie-zombie-nya guys Kita ambil aja Ini Oke Sepertinya mudah sih Harusnya ini sih ya Kita cari yang banyak Mana kita pakein Berrr Langsung aja ya Gue bakal pasang disini juga Kita pakein kombo Berrr Langsung hilang Semuanya guys Kita memenangkan pertandingan Pertempuran ini dengan Mantep Dan gue mendapatkan Oh ini kayak semacam Power up Power up gitu Kalau gak salah ya Kita coba liat aja nanti ya Dan Windward keys Three level remaining Oke Quest complete Oh Kita udah memenangkan quest Dan kita mendapatkan Rewardnya gitu Dan kita mendapatkan Wow Kayak semacam boxnya gitu Dan gue mendapatkan 10 ribu coin Wow Mantep dah Mendapatkan Walnut Bisa kita upgrade Walnutnya Oke Dan si Pea shooternya Bisa kita upgrade juga Oke Nice Nice Kita tutup aja Dan disini di shop itu Kita bisa membeli Apa ya Kita liat ya Kita liat Oh gak bisa Ini kayak pake duit Beneran semua Jadi yaudah lah Yaudah lah Kalau begitu ya Tapa lah ya Tapa ya Kita lanjutkan saja Langsung ke Level ke Empat disini Let's go Dan mungkin ini akan menjadi Level terakhir Yang akan gue mainkan Di game plan Versus zombies kedua ini Kalau kalian pengen Gue lanjutin lagi Langsung aja kasih gue Di comment box Di bawah Oke Let's go Dan Wow Ada power snow guys Oke Wow Seru juga guys Seru juga Kita bisa bikin Oh great Now use the power up Oke Oke Power toast Oh Oke Oke Seru juga Kayak ada mini games Mini gamesnya gitu ya Dan ini ada Apa ini Great Oh oke Oke Oh itu power upnya gitu guys Alright Alright Eh Gimana cara kita bunuhnya Oh gitu Oke I see I see Power zap Wow Alright Kita bisa setrum si zombie Zombienya coy Ya ini yang tadi kita dapetin Dari quest ya Oke Dan itu banyak zombie Kaleng boss Oke Kita Strum dulu aja Oke Kita Strum lagi coy Wah itu kalau si kaleng Agak susah gitu ya Oke Kita bikin dia Pake es gini Abis itu kita Kita Terbang Terbangin ke belakang coy Dan kita Strum Strumin semuanya ya Alright Kita bikin dia Kena-kena es Supaya gerakannya lambat Dan kita Strum-strumin semuanya coy Mantep Dah seru juga ya Dan si kaleng Kita buang aja ke belakang ya Oke Dan kita lihat Kita sudah berhasil Menyelesaikan Match yang ini Level 4 ini ya Dan kita mendapatkan Satu kartu baru Dan ini 0 Kagak butuh Sunnya sama sekali coy Namanya Iceberg Latest ya Freezes zombies That step on it And extinguishes flames Oh Kalo zombie kesana Dia bakalan langsung Beku guys Oke Oke Dan ini gak Membutuhkan Matahari sama sekali Kita continue saja Oke deh guys Jadi kalo gitu Thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton Gue main game Plans vs zombies kedua ini Dan ya Menurut gue Di Plans vs zombies kedua ini Lebih seru Karena grafiknya Pertama lebih bagus Dan Lebih banyak variasi Yang bisa kita lakukan Di game ini Banyak mode-mode lucu Menarik Yang bisa kita mainkan ya Dan kalo kalian pengen Gue lanjutin lagi Main game ini Ke part kedua Langsung aja Kata-kata di komen box di bawah So See you guys in the next video Goodbye Bye